Pemirsa Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua berhasil mengamankan bandar sekaligus pengedar lintas negara dengan barang bukti jenis ganja kering golongan 1 yang diamankan dan dimusnahkan seberat 697,20 gram di kantor BNNP Papua pada selasa pagi. Pemusnahan barang bukti jenis ganja golongan 1 yang dipimpin langsung oleh Kepala BNN Provinsi Papua, Brigjen Robinson Siregar, yang didampingi oleh para stakeholder terkait di Provinsi Papua. Sebelum melakukan pemusnahan, petugas Lab for Polda Papua terlebih dahulu melakukan pengetesan terhadap ganja yang akan dicampur dengan zat kimia. Dari hasil tersebut, barang bukti jenis ganja dinyatakan narkotika golongan 1. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua, Brigjen Robinson Siregar, mengatakan bahwa pemusnahan barang bukti jenis ganja kering seberat 697,20 gram dan tersangka inisial JP berusia 22 tahun yang merupakan warga Papua Nugini yang tertangkap pada tanggal 31 Mei lalu di Doklima Kota Jayapura. Sejumlah 697,20 gram, di mana para bukti ini ada tersangkanya dengan inisial JP yang tertangkap tanggal 31 Mei 2021 di Doklima. Dengan ditangkapnya tersangka ini, kami dari BNN tetap mengharapkan informasi, bantuan dari seluruh masyarakat supaya kita tetap saling memberikan informasi tentang jaringan narkoba ini, narkoba jenis ganja. Ditambahkan Robinson dari hasil pemeriksaan bahwa tersangka JP ini merupakan sindikat atau jaringan bandar lintas negara dan provinsi Papua yaitu Jayapura, Sorong, dan Merauke yang sudah melakukan peredaran sebanyak 3 kali. Dari pengakuan JP, ganja dibawa masuk ke Indonesia melalui jalur laut dan darat. Barang bukti jenis ganja kering yang dibawa oleh JP sebanyak 34 paket asal Papua Nugini per paket seharga 2 juta rupiah yang akan diedarkan ke Sorong, Papua Barat dan saat ini JP sudah mendekam di dalam penjara. Dengan tertangkapnya tersangka JP ini, BNN Papua telah membuktikan bahwa pihaknya tetap berkomitmen untuk memberantas narkotika hingga jaringan dapat terungkap lebih detail. Robinson berharap seluruh pihak terkait yang memberantas narkotika bersama masyarakat terus menjaga narkoba yang akan masuk di Papua sehingga provinsi Papua bisa bergerak menuju bersinar bersih dari narkoba. Dari kota Jayapura, Darul Mutakin, Ainis Jayapura melaporkan. Dari kota Jayapura, Darul Mutakin, Ainis Jayapura melaporkan. Terima kasih telah menulis.